Intro Di tengah perjalanan melakukan patroli pendisiplinan protokol kesehatan, petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP di Kabupaten Tuban mendapati sekelompok remaja yang sedang berkumpul di sebuah bengkel motor di desa Sugiwaras, kecamatan Jenutuban. Diduga mereka sedang melakukan setting motor mereka untuk keperluan balap liar di dekat lokasi. Kedatangan petugas sempat membuat enam remaja ini panik dan hendak melarikan diri. Namun mereka tidak bisa berputik karena sudah dikepung petugas. Petugas langsung mengecek motor modifikasi ini. Selain sejumlah komponennya tidak standar, motor para remaja ini juga dilengkapi dengan kenal potbrong yang bising. Untuk memberikan efek jera, para remaja ini dihukum guling-guling di jalan dan mendengarkan suara bising dari kenal potbrong motor masing-masing. Setelah diberi pembinaan, mereka kemudian dilepaskan. Namun motornya tetap ditilang dan diberi sanksi lain karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Maraknya aksi balap liar selama bulan Suci Ramadhan di sejumlah tempat di wilayah Tuban membuat para pengguna jalan resah. Pasalnya adu kecepatan motor itu beberapa kali menyebabkan kecelakaan. Dalam patroli ini, petugas juga mendatangi sejumlah warung kopi yang menjadi tempat nongkrong dan berkerumun warga hingga larut malam meski ada pemberlakuan jam malam. Hasilnya petugas mengamankan 42 buah barang bukti berupa handphone dan kartu identitas sebagai jaminan warga yang melanggar protokol kesehatan. Sementara itu, di Tuban, PPKM Mikro diperpanjang hingga tanggal 5 Mei 2021 mendatang. Hari ini kita melaksanakan kejahatan patroli gabungan yang intinya biad pendisipin masyarakat protokol kesehatan. Hasilnya? Hasilnya untuk malam hari ini kita melaksanakan penegakan disipin protokol kesehatan dan telah mendaring ada 41 pelanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker. Untuk balap liar sendiri kan? Untuk balap liar, kami dari petugas gabungan disamping melaksanakan protokol kesehatan juga intinya kita memberikan edukasi himbuan pada masyarakat berkait dengan balapan liar untuk tidak dilaksanakan. Mengingat saat ini kita dalam rangka bulan 7 Ramadan kita juga menghimbau pada masyarakat untuk ketenteraan dan ketenteraan umum. Husni Mubarok, CUTV, Tuban